Sementara itu di hari ulang tahun Kabupaten Bandung yang ke-378 DPRD Kabupaten Bandung akan berupaya tuntaskan berbagai macam masalah di Kabupaten Bandung yang berasal dari seluruh aspirasi masyarakat. Dengan menuntaskan permasalahan sedikit demi sedikit diharapkan Kabupaten Bandung menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang lebih maju dan berkembang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bandung akan berupaya menuntaskan berbagai macam masalah Kabupaten Bandung yang berasal dari aspirasi masyarakat. Di hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-378 ini, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Anang Susanto mengatakan, Hut Kabupaten Bandung menjadi pekerjaan rumah bagi wakil rakyat yang menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Bandung serta seluruh elemen masyarakat. Aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung ditampung DPRD melalui kegiatan reses seperti permasalahan-permasalahan lingkungan diantaranya masalah sampah, banjir, serta pola tanam petani yang kurang baik atau lahan kritis. Sebenarnya sebagai bagian dari Kabupaten Bandung, di mana DPRD itu salah satu kemugasnya harus menangkap berbagai aspirasi masyarakat, saya pikir semoga-moga aspirasi itu selalu terpintaskan dan mengarah kepada pembentukan masyarakat yang sejahtera se-lahir batin di Kabupaten Bandung. Diharapkan Kabupaten Bandung yang sudah mencapai usia 378 tahun bisa menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang lebih maju dan berkembang, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!